Beberapa hari lagi, tahun baru, perayaan tahun baru. Untuk di Kabupaten Tengang sendiri bagaimana Pak? Jadi sudah ada edaran untuk perayaan tahun baru, masyarakat seluas-luasnya melaksanakan aktivitas, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelarangan penggunaan petasan. Petasan-petasan, ya kalau kembang api masih memungkinkan, tapi kalau petasan-petasan ini yang kita larang penggunaannya, karena banyak juga kejadian-kejadian kecelekaan terhadap penggunaan petasan. Nah berikutnya, yang ketiga, yaitu sudah ada beberapa titik yang sudah kita buat rekayasa lalu lintasnya, termasuk perpanjangan jam operasional. Seperti misalkan di beberapa pusat perbelanjaan yang ada di daerah Kelapa II, Pak Gedangan, kemudian Cisauk, dan juga Cikupa, Panongan. Nah, selain perpanjangan jam operasional, kita juga sudah berkoordinasi dengan pores masing-masing untuk menata transportasinya, jalur-jalur transportasi di sekitar lokasi-lokasi tersebut. Ada yang benar-benar car-free night, jadi sudah tidak boleh ada kendaraan masuk di beberapa titik. Ada juga yang masih memungkinkan, tapi dengan rekayasa lalu lintas yang cukup komprehensif nantinya, agar tidak terjadi kemacetan-kemacetan. Terkait cuaca ekstrim ini, Pak, dari BMKG, bagaimana yang membawanya untuk masyarakat? Untuk masyarakat, apakah itu hari ini, besok, ataupun nanti menjelang tahun baru, tetap selalu waspada terhadap cuaca ekstrim. Kita bisa lihat beberapa tahun terakhir ini memang, baik curah hujan, kemudian musibah-musibah yang lain, seperti gempa bumi, itu masih melanda di kita. Belum lagi, tingginya air pasang di laut, di mana pesisir pantai Kabupaten Tangerang kan ada 51 km panjangnya. Dan pada saat cuaca seperti sekarang ini, tentu saja berdampak kepada pada nelayan kita. Jadi, semua sudah kita berikan peringatan untuk berhati-hati melaksanakan aktivitas di tengah cuaca yang pada saat ini sedikit ekstrim. Termasuk wisata pantai itu, Pak? Semua wisata pantai, ya. Oke, siap. Pak, tahun 2023, aku mau nanya soal resolusi nih, karena tahun 2023 kami catat ini tahun terakhir kepemimpinan Pak Jaki. Oke. Bagaimana resolusinya? Resolusinya menyelesaikan RPJMD dan janji-janji politik saya selama 2019 sampai 2023. Di masa kepemimpinan periode kedua ini. Kita tahu ada tantangan dua tahun, tahun 2020 dan 2021 terkait dengan penahanan COVID. Begitu juga di awal semester pertama 2022. Nah, apa yang kita miliki waktu yang tersisa, ini yang saya maksimalkan dan mengoptimalkan anggaran APBD Kabupaten Tangerang untuk menuntaskan dan menyelesaikan program-program RPJMD 2019-2023. Sotohnya apa saja, Pak? Yang belum tercapai. RSUD 3 Raksa, kemudian pembangunan flyover Cisau, perbaikan, rehab, dan juga beberapa pelebaran ruas-ruas jaringan jalan di Kabupaten Tangerang, dan juga penanganan-penanganan pencegahan banjir yang ada di Tangerang. Termasuk pengelolaan sampah itu? Pengelolaan sampah juga nanti, Insya Allah 2023 sudah selesai, mulai dari Perda, kemudian juga Perbub untuk SOP-nya, sampai dengan nanti pelaksanaan operasionalnya. Terima kasih banyak, Pak Bu. Baik. Jangan lupa subscribe ya!